Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasi Kerajaan Cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin 14 November 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari wilayah Bangkalan akan diguyur hujan sedang, dan 18 daerah lainnya akan hujan ringan, termasuk Bojonegoro, Gresik, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Magetan, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Silarjo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di 13 wilayah, di antaranya Bangkalan, Batu, Gresik, Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Ngawi, Situbondo, Sumenep, dan Tolong Agung. Kemudian hujan sedang akan mengguyur 14 daerah, yaitu Banyuwangi, Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kota Kediri, Kota Madiun, Lamongan, Magetan, Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sidoarjo. Sedangkan untuk daerah lainnya secara serentak diprediksi akan turun hujan. Pada malam hari tersisa wilayah Kota Madiun, Ponorogo, dan Tolong Agung yang masih dilanda hujan petir. Hujan sedang juga masih turun di Kabupaten Madiun, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Sidoarjo, dan Trenggalek. Sementara mayoritas wilayah lainnya juga masih diguyur hujan ringan. Pada dini hari bangkalan, Gresik, dan Lamongan akan turun hujan sedang dan 16 daerah akan hujan ringan. Termasuk Bojonegoro, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Pasurwan, Kota Probolinggo, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Sumenap, Trenggalek, dan Tuban. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan turun hujan ringan di pagi hari dan hujan sedang di siang hari. Pada malam hari akan cerah berawan dan pada dini hari akan kembali turun hujan ringan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin 14 November 2022. Terima kasih dan selamat beraktif kita.